JAKARTA TIMUR Dalam pelaksanaan PIN ditargetkan 270 ribu anak di Jakarta Timur mendapatkan imunisasi Dirinya berharap semua orang wajib membawa anaknya untuk diimunisasi Para camat dan lurah pun diminta peduli terhadap pelaksanaan PIN tahun ini Sementara itu Kasudin Kesehatan Jakarta Timur Iwan Setiawan mengatakan Imunisasi penting untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit polio dan kegiatan ini dilaksanakan secara gratis Pemukan imunisasi ini atau PIN ya itu kita lakukan secara serta di Jakarta Timur Berkaitan mengikuti programnya nasional secara serta ya Di sini percanaannya di tingkat Jakarta Timur di sini Lantas di sini kita melakukan kegiatan berbagai macam Antara lain memberikan tetesan imunisasi polio itu kepada warga kita Kita usia 001 1 bulan sampai 59 bulan ya program kita selama seminggu itu 250 ribu 270 ribu warga khususnya anak-anak untuk harus di podio di program itu ya Di sini kita seran Pak ini tadi saya bagi saya di sini Pak Wakil di Pulau Gadung Di Cakung, Pak Seko di Pulau Gadung, semua kesamatan ada setiap bagi 10 Jadi ada kita lakukan bareng-bareng Nanti akan kita lanjutkan di terminal di Sobaki kita akan serta Pak Dokter Dengan baik itu dokter pusus maka kelurahan maupun kesamatan Yang ada terminalnya kita juga akan datang ke sana dan akan minta kepada ibu yang mengendong anak Dari Kecamatan Keramat Jati, Tim Media Online melaporkan